Intro Selamat pagi adik-adik semua Laose senang sekali di pada pagi hari ini Laose bisa berdiri disini bersama rekan Laose Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Saya ada Laose Iti dan disebelah ada Laose Livia Kita berdua senang sekali bisa berkumpul bersama adik semua Dan sebelum kita memuji Tuhan Dan juga nanti akan menerakan firman Tuhan Yuk sama-sama kita siapkan hati kita Kita memasuk hadirat Tuhan Kita nyanyikan lagu Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tantinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Mari bersama-sama adik-adik Kalau semua ajak kita semua ambil sikap yang baik Kita mau berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan Yesus terima kasih Di pada pagi hari ini Kami boleh diberikan Kesempatan Untuk memuji Tuhan Dan juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati waktu selanjutnya Tuhan yang boleh bukakan hati Dan pikiran kami Karena kami mau betul-betul masuk ke hadirat Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami boleh mengucap syukur Amin Amin Nah adik-adik semua Lause sedih Karena Lause sampai sekarang belum bisa ketemu adik-adik Ya betul ya Lause Livia Betul banget Ingin sekali kita bertemu sama adik-adik semua Tetapi di kondisi pandemi seperti ini Tidak menghalangi kita untuk tetap bisa memuji Tuhan Kita hari ini bisa punya kesempatan ini Dan kita harus pakai bersama-sama Kita nyatakan hati kita yang betul-betul rindu Rindu dan mau terus memuji nama Tuhan Lause mau ajak kita semua nyanyikan satu lagu Heart of Worship Rindu dan sang-sama Kenapa tidak boleh berh criptaan yang dihayran And I simply come Longing just to bring Something that's of worth That will bless your heart I'll bring you more than a song Or a song in itself It's not what you have required You search my deeper within Through the way things appear You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship And it's all about you It's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things I've made it through And it's all about you It's all about you, Jesus King, oh man, love is worth No one could express How much you deserve Though I'm weak and poor All I have is yours Every single day I'll bring you more than a song Or a song in itself It's not what you have required You search my deeper within First, waiting, suffering You're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship And it's all about you, Jesus It's all about you, Jesus Our glory, Lord, for the things I've made it And it's all about you It's all about you, Jesus Nah, adik-adik Lawse percaya Kita bisa memuji Tuhan Bukan suatu kebetulan ya, Lawse Olivia Iya, betul sekali Lawse yakin Tuhan punya rencana yang begitu indah Untuk kita semua Dan yang terpenting Tuhan selalu menyertai adik-adik semua Dan juga keluarga adik-adik semua Dan juga Lawse disini Jadi Lawse ingin adik-adik tahu bahwa Tuhan itu sangat baik Dan Tuhan begitu mengasihi kalian semua Lawse mau ajak kita semua menyanyikan lagu Semua baik Dari semula Tak kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu Tuhan Rencana indah Tak kau siapkan Bagi masa depanku Yang penuh harapan Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau berbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat Kau jadikan hidupku Dan yang terlakukan dari awal Semua baik Dari awal adik-adik Dari semula Dari semula Kau harapan Kau harapan Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau berbuat Di dalam hidupku Di dalam hidupku Ambil sikap yang baik Kalau semua kalian berdiri Ambil sikap yang baik Karena kita sama-sama Menyatakan pengakuan iman kita Pengakuan iman apa Lawse? Pengakuan iman rasuli Mari sama-sama adik-adik Kita bacakan Pengakuan iman rasuli Satu Dua Tiga Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kali keangit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Lahir dari anak darah Maria Yang merintah sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke syurga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Nah adik-adik Sebelum kita mau persembahan Kita mau menyanyikan lagu Give Thanks Nah adik-adik Kita mau menyanyikan lagu ini Dengan penuh hati Dengan hati yang merendahkan diri Kita mau menghadap kepada Tuhan Give Thanks with a grateful heart Nah sebelum kita menyanyikan lagu ini Loose harus ingat Nah adik-adik Boleh Menyimpan persembahannya Kedalam celengan Sampai nanti Pada saat kita bisa bertempu lagi Boleh dikasih ke loosenya Tapi Adik-adik bisa lihat di layar Ada QR code adik-adik Jadi kalian bisa memberikan persembahan Bisa minta tolong papa mamanya Atau koko cicinya Untuk scan QR code-nya Nah misalnya adik-adik Mau memberikan 50 ribu rupiah Jangan lupa ditambahkan Angka 1 di belakang Jadi 5 0 0 1 Begitu ya adik-adik Nah sekarang Kita siapkan adik kita Kita masuk ke dalam persembahan Kita menyanyikan lagu Give Thanks Give Thanks With a grateful heart Give Thanks To the Holy One Give Thanks Give Thanks Because it's given Jesus Christ His Son Give Thanks With a grateful heart Give Thanks To the Holy One Give thanks 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 And now Let the weeps say I am strong Let the poor say I am real Because of what the Lord has done for us And now, let the wind say I am strong Let the poor say I have reached Because of what the Lord has done for us We pray Mari adik-adik, kita mau satukan hati kita Sikap doa yang baik, kita mau berdoa bersama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Kami mau memberikan persembahan Kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan Tuhan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberikan Tuhan juga melihat hati adik-adik yang memberikan persembahan ya Tuhan Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan kerajaanmu saja ya Tuhan Terima kasih Tuhan kami berdoa, kami panjatkan doa ini atas namamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Berikanku hati seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasihan Berikanku mata seperti matamu Memandang tuayan di sekelilingku Nah adik-adik, lagu ini Penuh dengan meaningnya ya adik-adik Penuh dengan artinya Mari adik-adik, kita panjatkan lagu ini Dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan Berikanku hati seperti hatimu Berikanku hati seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasihan Berikanku mata seperti matamu Memandang tuayan di sekelilingku Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu Berikanku hatimu Berikanku hatimu Mari adik-adik, kita jajikan lagu ini Sekali lagi dari awal Berikanku hatimu Seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasihan Berikanku hatimu Berikanku matamu Seperti matamu Memandang tuayan di sekelilingku Berikanku tanganmu Untuk melakukan tugasmu Berikanku tanganmu Melangkah dalam rencanamu Berikanku 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 hatimu Berikanku 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 Contohnya ada itu ya, Diago tadi ya. Dan juga ada satu dua orang lagi deh kayaknya. Lause perhatikan nama-namanya sepertinya baru bagi Lause ya. Oke ya, jadi jangan live dulu ya. Kalau belum selesai sekolah minggu biar ada data. Data nama kamu di sekolah minggu BKY Fluid Peak ya. Ya, oke. Adik-adik gimana ya? Kabarnya? Udah sekolah ya? Datang ke sekolah ya? Betul ya? Hah? Belum. Enggak, belum. Oh, belum ya. Oke, tetap semangat ya. Ya, sekolahnya tetap semangat. Oke, sekarang harus minta. Sudah ada alkitabnya dan alat tulis. Mungkin kalian ada yang mau catat-tatat. Coba disiapkan, ditaruh dekat kalian. Biar nanti kalau Lause suruh buka alkitab, kalian sudah tidak usah pergi cari-cari lagi. Sudah semua? Sudah ada alkitabnya? Sudah ya? Kita mau berdoa ya. Ya, Lause ajak. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya. Sudah memberikan kami hidup yang baru pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mau berterima kasih, bersyukur kalau Tuhan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong supaya Tuhan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan juga tolong, Lause liana, Tuhan bantu dia untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai penegus kami. Amin. Oke, adik-adik minggu lalu, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Masih ingat? Firman Tuhannya apa ya minggu lalu ya? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Tuhan ke sepuluh, jangan mengini hak sesamamu. Siapa itu yang ngomong? Deren. Oh Deren, good. Ya. Deren masih ingat siapa lausunya yang cerita? Ada yang ingat siapa nama lausunya yang cerita sepuluh hukum itu? Yang ke sepuluh? Oh, seendah. Iya, good. Jadi, kita sudah selesai ya belajar sepuluh perintah Allah. Sepuluh perintah Allah sudah selesai kita belajar. Dan hari ini kita akan menanggapi sepuluh hukum yang sudah kita pelajari. Oke, dosa adalah kata yang saya yakin untuk kita semua. Tidak asing lagi ya. Ya, kata dosa. Tapi, sebenarnya apakah kita ngerti sih arti dari kata dosa? Ada yang tahu? Dosa itu tidak terdapat kepada Allah. Siapa itu? Hendru, lause Hendru. Hendru. Apa Hendru? Jawab kamu. Dosa itu tidak terdapat kepada Allah. Oh, tidak terdapat kepada Allah. Ya, misalnya kasih contoh. Hendru bisa kasih lause contoh. Tidak terdapat kepada hukum Tuhan. Gimana coba contohnya? Tidak tahu contohnya. Ada yang lain? Bisa ada jawaban lain? Mencuri. Oke, ada lagi? Memukul. Memukul. Ada lagi satu orang lain? Menyontek. Menyontek. Oh, iya. Menyontek. Bohong. Fighting. Oke. Oke, fighting. Oke. Sekarang langsung yang ngomong ya. Adik-adik stop dulu ya. Ya, betul. Mencurilah. Nyonteklah. Fightinglah. Nah, itu semua perintah Allah kan yang ada di dalam 10 hukum ya. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh berbohong. Betul nggak adik-adik? Semua itu kan ada di dalam 10 hukum yang kita belajar ya selama ini. Nah, jadi kalau kita berbohong, mencuri, dan bla-bla-bla-bla yang tadi, itu artinya kita sudah tidak mematuhi perintah Allah seperti yang Andrew katakan tadi. Dosa adalah ketika kita tidak mentaati perintah Allah. Ya? Oke. Lalu, siapakah orang yang berdosa? Siapa yang orang berdosa? Siapa dong nih orang berdosa? Manusia. Manusia. Oke. Sekarang Lausu yang ngomong. Lausu mau tanya. Di sini ada siapa ya? Ivanka. Ivanka, apakah kamu orang berdosa? Ya. Klui, apakah kamu orang berdosa? Setiap hari kita memang berdosa. Good. Lausu mau tanya lagi kepada seorang. Lausu Kenny, apakah kamu orang berdosa? Tentu Lausu, aku berdosa. Bagaimana Lausu Reni? Apakah kamu orang berdosa? Ya, Lausu, saya orang berdosa. Ya. Lausu Kenny, Lausu Reni, Klui, Ivanka, dan Lausu sendiri, Lausu Liana, juga orang berdosa. Jadi, apakah orang berdosa itu hanya ini-ini aja yang tadi lima orang? Oh, tidak. Tidak. Lausu, bukan tiga orang ini. Orang berdosa itu adalah yang dari kecil. Semua. Atau yang besar, yang tua, yang muda. Kita semua orang berdosa. Jadi, hari ini yang hadir, yang ada di dalam Jum sekolah minggu kita ini, semua kita adalah orang berdosa. Kita orang berdosa karena, karena apa tadi kita bilang? Andrew? Dosa itu tidak menaati dari perintah Allah. Iya, kita semua orang berdosa karena kita tidak dapat mematuhi perintah Allah. Atau kita sudah melanggar hukum Allah. Ya. Oke. Sekarang, kita mau pelajari perintah Allah dengan dosa. Perintah Allah dengan dosa. Hubungannya seperti apa ya? Nih, Lausu mau kasih contoh. Lausu mau kasih contoh ya. Sekarang nih, Lausu ada. Lausu sudah siapkan 10 telur. 10 butir terol ayam. Ya. Lausu mau bikin telur orang arik atau scramble egg. Pasti adik-adik suka makan scramble egg. Ya. Nah, Lausu sudah memecahkan 9 telur ayam ya. Dan Lausu sudah masukin. Semua ada di dalam mangkok ini. Sekarang ini ada satu lagi telur. Ya, satu butir telur lagi. Yang Lausu baru mau sekarang Lausu pecahin. Ya. Nah, lihat ya. Langsung mau pecahin nih telurnya. Ya. Oke. Aduh, adik-adik telurnya yang ini busuk. Bau. Bau busuk ini. Aduh, sudah kecampur lagi dengan telur-telur yang lain. Wah, ini adik-adik lihat. Tuh. Hitam tuh. Telurnya jadi hitam-hitam adik-adik. Wah, bagaimana ini adik-adik telurnya? Hitam semua. Wah, satu mangkok telur yang tadinya masih bagus. Lausu, tidak kelihatan. Hah? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Aku sudah lihat hitamnya. Nah. Dipin. Nah, itu kelihatan hitamnya ya. Ada buah adik, Masa. Nah, Lausu belum aduk. Biar kelihatan karena sembilan butir itu dengan satu. Itu tidak kelihatan ya. Kelihatan? Ya, kelihatan. Hah. Tuh. Ya. Tidak kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan aku kelihatan. Aku kelihatan. Tidak kelihatan banget. Tidak kelihatan. Jadi gimana tuh? Apakah kita masih bisa Pakai nih telur yang Ini bisa Tidak bisa Karena udah kotor dan busuk Jadi harus diapain telurnya Dibuang Dibuang dan harus Dibuang Dibuat lagi Tidak boleh Tidak boleh Nah Jadi Ini satu mangkuk telur yang tadinya Bagus ya karena satu telur Yang busuk Mengakibatkan semua Telur itu gak bisa Pakai lagi kita gak bisa bikin Scramble egg Nah Adik-adik Seperti itulah perintah Allah Dengan dosa Nah Ketika Ketika kita Bisa menaati Sembilan Hukum Allah Ya Sembilan hukum Allah Itu diibaratkan Seperti Sembilan telur yang bagus Ya Ketaatan Kita ada sembilan nih Ya Tapi Kemudian Kita melanggar Satu firman Tuhan Kita tidak bisa taat Satu firman Tuhan Nah itu diibaratkan Satu pelanggaran kita Ya Tadi kan kita bilang Kita udah liat kan Saya kasih contoh Sembilan telur yang bagus Kecampur dengan Satu telur yang rusak Akibatnya Hasilnya adalah Semua Rusak Ya Gak bisa dipakai lagi Gimana dengan Sembilan Ketaatan hukum Allah Terus kita yang tinggal satu Gini Yang tinggal satu Kita gak bisa lakukan Kita tidak taat Apa hasilnya Jadi Kita Tetap aja orang berdosa Jadi Jadi seringkali kita pikir Ah Udah bisa Enggak bohong Enggak nyontek Enggak Fighting Ya Tapi Ada satu firman Yaitu Kita suka Ngomel Sama papa mama Itu Habislah Sembilan Ketaatan kita Kita tetap Jadi Manusia Berdosa Ya Oke Ngerti ya Perbandingan ini ya Perintah Allah Dengan Dosa Sekarang kita Masuk ke dalam Hukum Allah Ya Buat apa sih ya Lause Tuhan Allah Memberikan Hukum Taurat Kepada kita Sebetulnya Hukum Taurat itu Bikin kita susah ya Atau bikin kita Jadi Baik Menurut adik-adik Gimana Hukum Taurat itu Baik untuk kita Tuh Repotin kita Bikin kita susah Hidupnya Banyak larangan Baik untuk kita Baik untuk kita Oh iya Baik untuk kita Karena Hukum Taurat itu Untuk kita Dia kasih tahu Bahwa Kita punya Ala itu Ala yang Kudus Jadi Kita juga Harus Menjadi Kudus Ya Nah Kedua Hukum Taurat itu Juga menuntun kita Untuk Bagaimana sih Hidup Menyenangkan Tuhan Ya Jadi ada arahan Dari Hukum Taurat Ini yang begini Tidak boleh Ala tidak suka Ya Yang Yang begini Ala seneng Itu Jadi kita ada Tuntunan Dari Hukum Taurat Ya Terus Hukum Taurat itu Juga diberikan Oleh Ala kepada kita Untuk Ditaati Dengan Sempurna Ya Ala mau Kita mentaati Perintahnya Dengan Sempurna Ya Apa tuh Dengan Sempurna Ya Jadi Gimana nih Sekarang Bisa gak ya Kita menjadi Sempurna Ya Sedangkan Hukum Taurat itu Adik-adik harus Tahu loh Hukum Taurat itu Tidak Bisa Mengampuni Dosa kita loh Walaupun Dia ajarin kita Jangan berdosa Tapi Hukum Taurat itu Tidak bisa Memberi keselamatan Kepada kita Ya Gak bisa Jadi gimana Ini Ya Nah Ala tahu Caranya Bahwa itu Di dalam Hukum Taurat Diberikan Supaya Kita itu Tahu Kita harus Membutuhkan Juru Selamat Ya Kita membutuhkan Juru Selamat Ya Siapa itu Juru Selamat Ya Mungkin ada Sebagian Tuhan Ya Juru Selamat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu siapa Anak Allah Ya Anak Allah Yang diutus Oleh Allah Datang ke dunia Untuk Menyelamatkan Kita Nah Yang hanya Bisa melakukan Hukum Allah Dengan Sempurna Itu Hanya Tuhan Yesus Saja Tuhan Yesus Berdosa gak Tidak Tidak Ya Karena dia Anak Allah Ya Dia datang Ke dunia Walaupun Sebagai manusia Sama seperti kita Tapi dia Tidak Berdosa Mata itu Hanya Satu Yesus Tuhan Yesus Yang Bisa Membantu Kita Melakukan Hukum Allah Dengan Sempurna Ya Nah Jadi Orang Berdosa Itu Perlu Satu Juru Selamat Yesus Kristus Ya Dia Juga Ya Orang Berdosa Tidak Bisa Menghukumi Tidak Gini Nah Ya Jadi Tuhan Yesus Yang dapat Mematuhi Perintah Allah Dengan Sempurna Bukan Itu Aja Tuhan Yesus Juga Sudah Bahkan Dia Sudah Menanggung Hukum Dosa Kita Semua Waktu Dia Di Kayu Salib Ya Nah Jadi Orang Yang Sudah Percaya Kepada Juru Selamat Ya Itu Diampuni Juga Dosanya Allah Yang Ampuni Ya Kita Disebut Orang Yang Sudah Diselamatkan Ya Orang Yang Percaya Kepada Juru Selamat Dosanya Sudah Diampuni Dia Diberikan Keselamatan Atau Kata Lain Dia Punya Hidup Yang Ketal Dia Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ya Dan Juga Allah Memberikan Orang Yang Diselamatkan Itu Allah Memberikan Pro Allah Yang Tinggal Di Dalamnya Ya Jadi Adik Kalau Yang Sudah Percaya Kepada Juru Selamat Ada Rok Kudus Di Dalam Ya Lause Lause Yang Sudah Percaya Ada Rok Kudus Di Dalam Ya Rok Allah Rok Allah Yang Bantu Kita Untuk Risa Taat Kepada Perintah Tuhan Ya Tapi Adik Adik Ada Satu Macam Orang Lagi Satu Golongan Orang Lagi Yang Tidak Mau Percaya Kepada Juru Selamat Ya Mereka Menolak Menolak Juru Selamat Karena Mereka Berpikir Apa Wah Saya Ini Ini Orang Yang Tidak Percaya Kepada Juru Selamat Kenapa Mereka Berpikir Tuh Nih Bu Posisinya Tinggi Buah Sudah Jadi Mungkin Menjadi Presiden Dari Satu Perusahaan Ya Mungkin Juga Jadi Presiden Negara Raja Ya Posisinya Tinggi Ya Atau Mereka Berpikir Wah Gue Kaya Nih Ya Saya Kaya Ada Gedung Yang Bagus Yang Besar Yang Luas Gak Ada Orang Yang Bisa Sama Seperti Saya Ada Kolam Renang Ada Macem-macem Di Dalam Rumahnya Itu Jadi Mereka Gak Perlu Yesus Ada Lagi Yang Berpikir Wah Saya Punya Kekayaan Uang Saya Banyak Ada Rupiah Dolar Dolar US Dolar Ada Pound Sterling Ada Semuanya Terus Ada Juga Yang Pikir Saya Sekolah Tinggi Saya Ilmuwan Penemu Seperti Itu Yang Berhasil Di Apa 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 Mem 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 Sesuah Ngomongnya Apa Itu HP Yang Namanya Steve Jobs Ya Ada Ada Dengar Steve Jobs Nah Itu Nah Sebelumnya Dia tidak Percaya Kepada Tuhan Ilmunya Tinggi Dia Penemu Ya Nah Terus Ada Juga Yang Berpikir Ah Gue Bisa Juga Kok Donatur Ya Germawan Kasih Di Sana Sini Berbantuan Bangun Sekolah Gue Kasih Duit Bangun Gereja Gue Kasih Duit Gitu Ya Jadi Gak Usah Ini Gak Usah Apa Jurus Amat Ya Terus Ada Lagi Yang Pikir Tolong Orang Juga Boleh Berbuat Baik Gue Berbuat Baik Nanti Pasti Tuhan Tuhan Allah Pasti Keselamatan Kepada Saya Apakah Benar Adik-adik Semua ini Tidak Apakah Benar Jadi Mari kita Coba Kita akan Mendengarkan Jawabannya Dari Kisah Tentang Orang Muda Yang Kaya Dia juga Berpikir Bahwa Dia itu Sudah Mematuhi Semua Perintah Allah Dengan Sempurna Ya Coba Kita Mau Dengar Cerita Ini Dari Dialog Lause-lause Ya Kita Dengar Bagaimana Nanti Tanggapan Dari Yesus Dan Tanggapan Dari Anak Muda Setelah Dia Bercakap-cakap Dengan Tuhan Yesus Ya Oke Lause Misa Dibantu Kita Mulai Suatu hari Seorang Muda Yang Kaya Datang Kepada Yesus Dia Memiliki Sebuah Pertanyaan Yang Sangat Penting Untuk Ditanyakan Kepadanya Guru Perbuatan Baik Apakah Yang harus Kuperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Apakah Orang Muda Yang Kaya Itu Pikir Dia Bisa Mendapatkan Hidup Yang Kekal Dengan Melakukan Perbuatan Baik Sebabnya Engkau Bertanya Kepadaku Tentang Apa Yang Baik Hanya Ada Satu Yang Baik Tetapi Jikalau Engkau Ingin Masuk Kedalam Hidup Turutilah Segala Perintah Allah Perintah Yang Mana Guru Jangan Membunuh Jangan Berjina Jangan Mencuri Jangan Mengucapkan Saksi Dusta Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Oh Semuanya Itu Telah Kuturuti Apalagi Yang Masih Kurang Aku Penasaran Apa Yang Sejati Dari Hatinya Aku Penasaran Seperti Yang Allah Inginkan Aku Bertanya Tanya Penasaran Apakah Dia pernah Menginginkan Sesuatu Atau Tidak Dia Yakin Bahwa Dia Telah Mematuhi Seluruh Sepuluh Perintah Yang Diberikan Allah Apakah Orang Muda Yang Kaya Raya Itu Pikir Dia Cukup Baik Untuk Menerima Berkat Allah Jikalau Engkau Hendak Menjadi Sempurna Pergilah Jualah Segala Milikmu Dan Berikanlah Itu Kepada Orang-orang Miskin Maka Engkau Akan Beroleh Harta Di Sorga Kemudian Datanglah Kemari Dan Ikutlah Aku Tetapi Ketika Orang Muda Itu Mendengar Apa Yang Dikatakan Yesus Pergilah Ia Dengan Sedih Dia Tidak Melihat Bahwa Dia Membutuhkan Kristus Selain Itu Dia Sangat Mencintai Kekayaannya Sehingga Dia Tidak Dapat Percaya Dan Taat Kepada Allah Itu Dialog Singkat Dari Cerita Orang Kaya Yang Datang Mencari Yesus Untuk Menanyakan Hidup Tekal Mari Adik-adik Kita Akan Buka Alkitab Kita Injil Matius Pasal 19 Ayat 16 Sampai 26 Adik-adik Siap Buka Kalau Kalau Sudah Ready Bilangin Lawsu Siap Satu Menit Lawsu Siap Ada lagi Yang Siap 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 Semua Semua Harus Mencari Karena Kita Mau Diskusi Ini Lawsu Ada Beberapa Pertanyaan Kita Mau Diskusi Dan Jawabannya Ada Di Matius 19 Ayat 16 Sampai 24 Ready Sudah Ready Semuanya Sudah Falsa Tapi Greta Gak Punya Alkitab Aku Juga Gak Punya Tadi Langsung Sudah Siap Sudah Minta Persiapan Alkitab Kalau Tidak Ya Hanya Bisa Mendengar Saja Oke Kita Mulai Kupinya Dipasang Biar Bisa Dengar Pertanyaannya Oke Pertanyaan Nomor Satu Mengapa Yesus Memerintah Orang Muda Itu Demikian Yang Ada Di Matthew 19 21 Siapa Siapa Yang Udah Ketemu Matthew 19 Ayat 21 Siapa Siapa Itu Oke Hei Hei Yang Raisin Tadi Hei Coba Kamu Baca Isi Ayat Apa Kata Yesus Kepada Kepadanya Kepadanya Jikalau Engkau Hendak Sempurna Pergilah Juallah Segala Milikmu Dan Berikanlah Itu Kepada Orang-orang Miskin Maka Engkau Akan Beroleh Harta Di Surga Kemudian Datanglah Kemari Dan Ikutlah Aku Nah Edi Kamu Sudah Baca Sekarang Kamu Jawab Mengapa Yesus Memberikan Orang Muda Itu Perintah Seperti Yang Tadi Kamu Baca Menurut Kamu Apa Jawaban Kamu Kenapa Yesus Suruh Dia Pergi Jual Harta Dan Bagikan Kepada Orang Miskin Ada Teman-teman Yang lain Bisa Bantuin Aku Deron Valencia Valen Valen Teman-teman Valen Dia Raisen Iya Karena Orang itu Akan Beroleh Harta Di Surga Kalau Misalnya Membagikan Hartanya Kalau Misalnya Dia Sudah Mati Dia Tinggal Di Surga Akan Berharta Di Surga Tapi Tadi Kamu Dengar Akhirnya Dia Bagaimana Akhirnya Dia Orang Lah Kemari Dan Ikutlah Aku Iya Pada Akhir Dialog Dia Bagaimana Sedih Bukannya Bagaimana Sedih Sedih Sedihkan Berarti Dia Lakukan Enggak Dia Pergi Jual Enggak Dia Mau Enggak Jual Hartanya Tidak Dia Jual Jadi Hati Yesus 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 Mau Kasih Yesus Katakan Kepada Dia Pergi Jual Hartamu Dan Bagikan Kepada Orang Miskin Karena Yesus Tahu Hati Dari Orang Muda Ini Ya Hati Loh Hati Yesus Tahu Hati Kita Ya Bukan Orang Muda Hatinya Yang Yesus Tahu Hati Dari Setiap Kita Yesus Tahu Ya Jadi Yesus Tahu Hati Yang Sedang Apa Isi Hati Orang Muda Itu Saat Waktu Dia Berbincang Dengan Yesus Itu Kekayaan Orang Muda Itu Lebih Penting Baginya Daripada Yesus Nah Kita Apakah Lebih Penting Studi Kita Lebih Penting Kita Enggak Mau Sekolah Minggu Lebih Penting Kita Les Les Atau Kita Lebih Penting Main Main Atau Pergi Makan Makan Atau Rekirasi Atau Gimana Sebelum Hari Minggu Kita Ibadah Kepada Tuhan Hati Kita Bagaimana Untuk Tuhan Dulu Atau Untuk Yang Sampingan Ya Ini Juga Menegur Lause Ya Lose Yakin Lause Yang ada Di Dalam Jung Ini Juga Ya Oke Pertanyaan Kedua Oke Coba Perhatikan Pertanyaan Kedua Oke Pertanyaan Kedua Tadi Ini Jawabannya Yesus Tahu Isi Hati Orang Muda Itu Ya Dia Lebih Penting Kekayaan Daripada Ikut Yesus Ya Sekarang Pertanyaan Kedua Apakah Belum Yang kedua Apakah Yang Yesus Katakan Ketika Orang Muda Yang Kayak Itu Berjalan Pergi Ada Di Matius 19 23 Sampai 24 Siapa 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 Relin Relin Siapa Relin Relin Oke Yuk Relin Baca Kata Yesus Kepadanya Jikalau Engkau Hendak Sempurna Pergilah Jualah Segala Milikmu Dan Berikanlah Itu Kepada Orang Orang Miskin Maka Engkau Akan Berkoles Kata Disuga Kemudian Datanglah Kemari Dan Ikut Aku Relin Ayat 23 24 Relin Ayat Yang 23 Dan 24 Yesus Berkata Kepada Mere Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekar Bagi Orang Kaya Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Surga Terus Aku Berkata Kepadamu Lebih Mudah Seekor Unta Untuk Masuk Lalu Lobang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Itu Jawabannya Yesus Katakan Memang Sukar Sekali Untuk Orang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Surga Itu Contohnya Seperti Unta Maksudnya Itu Artinya Orang Kaya Itu Ya Ini Jawabannya Orang Kaya Itu Tidak Dapat Mendapat Keselamatan Dengan Yang Mereka Miliki Atau Usaha Sendiri Karena Banyak Sekali Orang Kaya Yang Tadi Depannya Orang Kaya Itu Ada Uang Ada Kepinteran Ya Perbuatan Baik Pasti Dapat Kemurahan Allah Aku Bisa Dapat Kesurga Itu Ya Oke Pertanyaan Ketiga Mengapa Mengapa Para Para Murid Takjub Dengan Apa Yang Dikatakan Yesus Yuk Siapa yang bisa Tahu Jawabannya Bisa Bisa Cari Sendiri Di Ayat Berapa Ada Jawabannya Ayat 25 Ayat 19 Ayat 25 Coba Kamu Baca Betul Tidak Ketika Murid Mendengar Itu Sangat Gempar Lama Eka Dan Berkata Jika Demikian Siapakah Yang Dapat Diselamatkan Berarti Tidak Ada Jawabannya Mengapa Murid-murid Kaget Waktu Yesus Bilang Gak Bisa Pakai Harta Pakai Siapa Saya Jadi Beginilah Semua Kasih Tahu Jawabannya Adalah Itu Bagi Orang Yahudi Mereka Pikir Harta Mereka Kekayaan Mereka Itulah Yang Menentukan Mereka Bisa Masuk Ke Surga Mereka Dapat Hidup Yang Kekal Padahal Yesus Langsung Ngomong Kepada Murid-muridnya Bukan Demikian Tidak Itu Tidak Benar Jadi Masuk Ke Surga Punya Keselamatan Tidak Mengandal Manusia Punya Pikiran Atau Manusia Punya Usaha Semua Harus Melewati Juru Selamat Harus Terima Juru Selamat Oke Pertanyaan Yang Ini Ya Apa yang Kata lain Dari Diselamatkan Ayo Siapa Ditolong Ayo Resen dulu Resen Siapa itu Ayo Ada tuh Jawabannya Di ayat Di ayat 16 Greta Greta kok Nggak ada Alkitab Bisa Bisa Jawab Ayo Coba Greta Jawab Tau Greta Diselamatkan Itu Ditolong Ditolong Coba Yang punya Alkitab Kasih langsung Jawabannya Ayat 16 Rally lagi Coba Yang lain Yang lain Siapa Ya Ya Deren Ayo Satu Sembilan Ayat 16 Ada Seorang Datang Kepada Yesus Dan Berkata Guru Perbuatan Baik Apakah Yang Harus Perbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Oke Stop Jadi Diselamatkan Artinya Dapat Apa Dapat Hidup Kekal Iya Dapat Hidup Kekal Di Ayat 16 Nah Ada Satu Lagi Jawabannya Di Ayat 24 Lausuh Panggil Sean 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 Dapat Ayatnya Betul Nggak Lausuh Panggil Namanya Sean Sean Baju Kuning Iya Ayo Kasih Lausuh Jawaban Yang Kedua Ayat 24 Diselamatkan Artinya Apa Juga Selain Hidup Kekal Bingung Ya Gak Punya Alkitab Siapa Yang Bantu Bantu Eugene Eugene Iya Apa Jawaban Kamu Sudah Kamu Dapatkan Jawabannya Aku Tahu Laus Siapa Tuh Yang Ngomong Ditebus Ditebus Oh Ditebus Oke Jangan Deren lagi Orang lain Coba Matthew 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 Jefferson Ayo mana Matthew Jawabannya Matthew Hidup 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 yang kau Diselamatkan Untuk hidup yang Kekalangan Iya Terus ada lagi Di ayat 24 Apa Kamu baca gak Ayat Ayatnya Di Ayat 24 Aku berkaca Kepada Amin Siapa yang bisa bantu Tidak Baca Hah Relin Udah Jangan Relin Lagi Siapa Fefei 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 Gak ada yang tahu Siapa yang tahu Coba Relin Ya Hanya Relin Yang tahu Coba Relin Jawab Youtube Dibantu Dari Mengulitkan Keselamatan Dari Bisa Langsung Yang jawab Daya Jadi Keselamatan Itu Bisa Dikatakan Punya Hidup Yang Kekal Atau Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ya Ya Tuh Sudah Baca Diselamatkan Berarti kita Mendapat Hidup Yang Kekal Dan Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ya Oke Sekarang Yang terakhir Ya Yang terakhir Pertanyaannya Ya Sebentar Nah Eh Belum Apa Apa Kalau Kalau Begitu Bagaimana Pertanyaan Murid Siapakah Yang dapat Diselamatkan Orang-orang Yang taat Kepada Perintah Allah Ya Betul Ada Satu Lagi Selain Kita Taat Pada Perintah Alam Untuk Bisa Mengikut Yesus Ada Satu Lagi Yaitu Percaya 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 Dalam arti Apa Percaya Kepada Tuhan Kita Menerima Siapa Ya Percaya Pada Yesus Berarti Kita Menerima Juru Selamat Kita Yesus Ya Oke Diskusinya Selesai Sekarang Ada Pertanyaan Ya Ini jawabannya tadi ya Alam menyelamatkan orang yang menaati Panggilannya untuk mengikuti Dan orang yang percaya kepada sejuru selamat Adik-adik sudah dengar tadi Dialog antara Orang kaya Dengan Yesus Menurut adik-adik Sekarang langsung mau tanya nih Pertanyaannya begini Adik-adik gimana sih Tanggapan anak muda Setelah dia Mendapat jawaban dari Yesus Gimana tuh Sedih karena Sedih Karena dia Lebih menyayangi Kekayaannya Oke ada lagi Iya sedih Sebab banyak hartanya Banyak hartanya Terus yang lain Coba yang lain Coba yang lain Ada lagi Apa tuh Orang muda itu Bagaimana akhirnya Dia pergi dengan muka yang sedih Masalahnya ada di mana tuh Masalahnya orang muda itu Bukan karena dia kaya Ya Masalahnya itu Dia menolak Juru selamat Ya Karena Dia Hatinya Bukan untuk Yesus Tapi hatinya Lebih ke Lebih ke Lebih ke hartanya Ya Terus Dia percaya bahwa dia tuh Orang baik Dia sudah melakukan firman Tuhan Dengan sempurna Ya Itu Respon dari Apa Orang muda itu Ya Bagaimana Jawaban Yesus Untuk kita Ada adik-adik Yang bisa Ini Bisa kasih jawaban Yesus bilang apa tuh Bepada kita Dari cerita Orang muda itu Orang muda itu Bagaimana Menurut Yesus Hendry 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 bagaimana Hendry Seperti Unta Gak tau Gak tau Siapa tuh tadi yang mau jawab Greta Greta apa Seperti Unta yang ingin Masuk Kedalam Wobang Jarum Seperti Orang kaya itu Yang masuk Kedalam Kerajaan Surga Oh Nih Langsung kasih jawaban Dari Tuhan Yesus Ya Menurut Yesus Dia Tidak Mentaati Hukum Taurat Dengan sempurna Dia Tidak Menyembah Tuhan Dengan Segenap Hatinya Kembali lagi Hati Tidak Taat Ya Terus Dia Juga Tidak Mengasihi Sesamanya Dia Tidak Mau Jual Hartanya Betul Betul Adik Adik Dia Jual Jual Hartanya Dia Tidak Tidak Mau Jual Hartanya Untuk Bagikan Kepada Orang Miskin Ya Jadi Orang Muda Ini Sudah Melanggar Perintah Allah Ya Dia Tidak Bisa Mentaati Dengan Dengan Apa Sempurna Walaupun Dia Coba Coba Untuk Mentaati Dengan Sempurna Tetap Tidak Bisa Karena Orang Berdosa Tidak Bisa Mentaati Hukum Allah Dengan Sempurna Hanya Yesus Kristus Yang Bisa Mentaati Dengan Sempurna Ya Terus Adik-adik Kita lanjut Nih Ya Kita Lihat Ya Kan ada Golongan Orang kedua Tadi Ya Yang bilang Mereka Menganggap Dirinya Tidak Berdosa Ya Apa yang Dikatakan Alkitab Di Kita buka Ya Di 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 8 Coba Kita buka Ayat 1 Yohanes Ayat 1 Eh Pasal 1 Ayat 8 Lohsu Minta Joshua Joshua Austin Kamu ada Alkitab Coba Tolongin Lohsu Baca Joshua Berapa Yohanes Berapa Satu Yohanes Bukan Yohanes Satu Yohanes Udah Kamu udah Dapat Satu Yohanes Tidak Ada Injil Yohanes Ada Satu Yohanes Di Belakang Ayo Bagaimana Kitab Kamu Ini kan Oh Joshua Ipanka Ipanka Ayo Ini bukan Satu Yohanes Yang Di Belakang Tuh Ada Satu Yohanes Satu Satu Yohanes Ada Satu Yohanes Dua Yohanes Tiga Yohanes Itu Loh Bukan Injil Yohanes Kitab Kitab Satu Yohanes Ini Ini Yang Di Belakang Dekat Satu Petrus Dua Petrus Itu Ayo Sudah Siapa Yang Sudah Temukan Satu Yohanes Berapa Satu Yohanes Satu Pasal Pasal Satu Ayat Delapan Siapa Yang Sudah Dapat Sudah Ketemu Kitabnya Ayo Kita Baca Siapa 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 Yang sudah Ketemu Ivanka Ayo Ivanka Namanya Kan Surat Yohanes Yang Pertama Bukan Iya Satu Yohanes Pertama Ayat Lapan Jika kita Berkata Berkata Bahwa Kita Tidak Berdosa Maka Kita Penipu Diri Kita Sendiri Dan Be Kebenaran Tidak Ada Di Dalam Kita Dosa Jika Kita Katakan Bahwa Kita Tidak Berdosa Maka Kita Menipu Diri Kita Sendiri Dan Tidak Ada Kebenaran Di Dalam Kita Jadi Adakah Orang Yang Tidak Berdosa Menurut Kita Tidak Kalau Dia bilang Tidak Berdosa Dia Menipu Diri Sendiri Tapi Kita Tahu Bahwa Kita Setiap Orang Berdosa Orang Berdosa Selalu Melakukan Dosa Dengan Banyak Cara Kita Kembali Kepada Ini Sebentar Lagi Sudah Mau Selesai Jadi Hanya Orang Yang Percaya Kepada Yesus Saja Dia Diselamatkan Bukan Saja Allah Memberikan Dia Keselamatan Tapi Allah Juga Memberi Dia Pembenaran Pembenaran Hati-hati Pernah Apa Pernah Dengar Kata Justification Ya Ini Salah Ya Orang Tidak Percaya Gak Gak Bisa Dengan Ini Andalan Sendiri Ya Nah Ini Kata Justification Artinya Pembenaran Jadi Orang Yang Sudah Diselamatkan Dibenarkan Oleh Allah Ya Disini Semua Bisa Bahasa Inggris Gak Semua Bisa Saya Saya Bisa Saya Bisa Saya Bisa Bisa Sekarang Lause Mau Minta Tolong Satu Lause Bantuin Lause Baca Justification Itu Diuraikan Dengan Kalimat Yang Bagaimana Lause Minta Tolong Dari Lause Iti Boleh Bantu Baca Dalam Bahasa Inggris Ini Lause Iti Boleh Lause Liana Oke adik-adik Bantu Bacakannya Jadi Justification Nah ini Untuk Huruf J Itu Jesus Jesus Our Savior Died For Kemudian Untuk Huruf U Itu Us On The Cross Paid The Penalty For Our Nah ini Nyambung Adik-adik As Sin Jadi Jesus As Our Savior Died For Us On The Cross Paid The Penalty For Our Sin Kemudian T Those Who Trust Kemudian I Huruf I Itu In The Savior To Save Them Kemudian Huruf F For Given By God Kemudian Huruf I In The Righteousness Of Jesus Kemudian Huruf C Chosen By God Kemudian Huruf A A All God's People Recognize That Huruf T There Is Not Anyone Who Can Earn It We Must Believe Huruf I Huruf I Hit By Faith God Promises To Justify Us Because Huruf O Of What Jesus Have Done Huruf N Now That Certainly Is Good News Nah Kita Bacakan Sekali Lagi Dari Awalnya Justification Jesus As Our Savior Died For Us On The Cross Paid The Penalty For Our Sin Those Who Trust In The Savior To Save Them For Given By God In The Righteousness Of Jesus Chosen By God All God's People Recognize That There Is Not Anyone Who Can Earn It We Must Believe It By Faith God Promises To Justify Us Because Of What Jesus Have Done Now That Certainly Is Good News Oke Thank You Very Good Nah Adik-adik Ngerti Kan Jadi Apa Itu Artinya Dibenarkan Ya Adik-adik Pinter Bahasa Inggris Ya Ya Nah Langsung Simpulkan Menutup Cerita Hari Ini Yang Isi Paling Penting Itu Resen Kenapa Ya Deren Kenapa Resen Aku Tadi Ingin Baca Oh Ya Udah Langsung Itu Sudah Bantu Kita Baca Ya Railin Juga Ya Tapi Sudah Ngerti Bahasa Inggris Ya Isi Dari Justification Itu Apa Ya Nah Langsung Mau Kasih Ininya Penutupnya Ya Supaya Adik-adik Ingat Nih Isi Dari Keseluruhan Cerita Hari Ini Yaitu Tentang Hukum Taurat Ya Allah Mengasihi Orang-orang Berdosa Dan Mengutus Anaknya Yesus Kristus Dan Mentaati Hukum Taurat Dengan Sempurna Menggantikan Menggantikan Orang-orang Berdosa Dia Mengambil Dia Bahkan Telah Mengambil Hukuman Orang Berdosa Semua Ketika Dia Mati Di Atas Kayu Salib Bagi Mereka Dan Telah Menghancurkan Kuasa Dosa Dan Kematian Jadi Ini Kesimpulan Hanya Yesus Yang dapat Mematuhi Perintah Allah Dengan Sempurna Yesus Yang bisa Menanggung Hukuman Dosa Kita Semua Saat Dia Mati Disalib Jadi Hanya Percaya Kepada Juru Selamat Yesus Khusus Anak Allah Kita Dapat Diselamatkan Dan Dibenarkan Itu Cerita Hari Ini Oke Kita Tutup Dalam Doa Kita Berdoa Semuanya Berdoa Laus Pimpin Doa Bapak Di Surga Kami Semua Orang Berdosa Kami Berpikir Dengan Perbuatan Baik Kami Dan Siapa Diri Kami Itu Kami Bisa Masuk Ke Surga Atau Mempunyai Hidup Bekal Tapi Dari Cerita Hari Ini Tuhan Katakan Bukan Demikian Keselamatan Itu Hanya Kalau Kita Mau Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Kami Dan Dialah Yang Sudah Mematuhi Semua Hukum Allah Dengan Sempurna Tuhan Hari Ini Kami Mau Tuhan Percaya Kepadamu Tolonglah Kami Kalau Yang Belum Ada Yesus Kristus Tuhan Bantu Kami Untuk Bisa Membuka Hati Kami Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Bagi Kami Yang Sudah Kenal Nama Tuhan Yesus Yang Sudah Percaya Tuhan Tolong Supaya Kami Semakin Hari Semakin Menjadi Anak Yang Taat Melakukan Firman Tuhan Karena Ada Roh Allah Di Dalam Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Tuhan Hari Ini Kecilah Namamu Ya Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Oke Adik-adik Ceritanya Sampai Disini Nah Sekarang Lawsu Mau Lawsu Mau Kasih Apa Pengumuman Ya Pengumumannya Tadi Lawsu Bilang Itu Lawsu Mau Cari Ini Dulu Ya Adik-adik Yang Baru Itu Si Diago 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 Baru Ya Diago Betul Nggak Mana Si Diago Adik Diago Boleh Tau Nomor HP Kamu Dikasih Catnya Ya Ditulis Di Cat Ya Lawsu Tolong Dong Lawsu Handoko Atau Lawsu Kenny Tolong Dilihat Dia Menulis Cat Nomor HP Diago Ada Nomor HP Nya Boleh Nggak Nomor HP Nama Bisa Diminta Sebentar Sambil Lawsu Tanya Yang Lain Terus Ya Buka Tolong Kamu Tulis Di Cat Ya Ada Tadi Ada Peter Wijaya Peter Wijaya Sudah Keluar Ya Lawsu Handoko Peter Wijaya Sudah Keluar Apa Masih Ada Masih Ada Nama Nga Udah Nga 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 Terus Ada yang Connection To Audio Masih Ada Nga 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 Oke Thank you MT MT Itu siapa Boleh Lawsu Tahu Ntar Lohsu Bisa catat Nama Kamu MT Itu siapa Lawsu Oke Siapa Itu Oke Sekarang Lawsu Thank you Untuk Diago Diago Sudah Masuk Nomor HP Sudah 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 Sekarang Pengumuman Yang ditunggu-tunggu Adik-adik Dari Dua Minggu Yang Lalu Menanyakan Lawsu Gimana Pendaftaran SIL Hari ini Pendaftaran SIL Dibuka Tapi Adik-adik Harus Daftar Dulu Melalui Lawsu Karena Ini SIL Untuk Anak-anak Sekolah Minggu Kita Dulu Jadi Adik-adik Yang Belum Daftar Nanti Kasih Tahu Mama Itu Di Apa Lawsu Alek Perlu Putar Itunya Tapi Sudah Siang Oke Lawsu Kasih Tahu Aja Jadi Siapa Yang Mau Ini Daftar SIL Boleh Ke HP Lawsu Mau catat Siapa yang mau catat HP Lawsu 0815 14 00 53 66 Ya Disini Lawsu Sudah terima Sebanyak 30 Anak 30 Anak Sudah Terdaftar Ya Dan Hari ini Nanti Mereka Akan Dikirimkan Form Pendaftarannya Ya Ini Tempat Terbatas Ya Adik-adik Untuk Kelas 3 Sampai Kelas 4 Hanya 50 Orang Ya 50 Orang Yang Sudah Terdaftar Adalah 30 Orang Tinggal 20 Lagi Ayo Siapa Yang Belum Daftar Cepatan Ya Tinggal 20 Bagi Adik-adik Kalau Punya Teman Yang Dari Luar Gereja Mau Ikut Boleh Tapi Lawsu Catat Namanya Nomor Teleponnya Berapa Apa Lawsa Oh Nomor Telepon 08 15 14 00 5 3 6 6 0 0 0 8 Ada Dicet Dicet Coba Coba deh Lawsu Handoko Tulis Dicet Udah Udah Dicet Udah Dicet Udah Oke Jadi Kalau yang Mau ikut Langsung HP Ke Lawsu Ya Nanti Lawsu Catat Namanya Baru Nanti Dikasih Pempedaftaran Ini Seal Bukan Bukan Onsite Ini Semua Zoom Oke Ada Lagi Pertanyaan Pak Ada Pertanyaan Pembayarnya Kapan Nanti Di dalam Form Pendaftaran Itu Dikasih Tahu Ya Nanti Waktu Kamu Di WA-in Dikasih Formnya Nah Nanti Dikasih Tahu Pembayarannya Kapan Bagaimana Cara Membayarnya Jadi Lawsu Hanya Mencatat Nama Kamu Yang Ikut Ya Nanti Panitia Sil Yang Urus Semua Itu Yang Menghubungi Kalian Itu Yang Oke Ada Pertanyaan Gak ada Kita Mau Selesai Ini Sudah Siang Ya Sorry Lawsu Agak Lama Ya Oke Kalau Gak ada Kita Tutup Doa Ya Kita Minta Lausuhan Doko Untuk Menutup Doa Hari Ini Ya Adik-adik Mari kita Semuanya Berdoa Bapak Ambilan Surga Terima kasih Buat firman Yang sudah Kami dengar Pada hari Ini Kami tahu Bahwa bukan Dengan Kekayaan Kami Kepintaran Kami Maupun Perbuatan Baik Dari Kami Tetapi Hanya Karena Hanugrah Kasih Karunia Tuhan Semata Apa Yang Sudah Tuhan Yesus Kerjakan Yang Bisa Menati Keseluruhan Hukum Taurat Itu Dengan Sempurna Dan Kami Sudah Dibenarkan Karena Apa Yang Sudah Tuhan Yesus Lakukan Kami Hanya Perlu Percaya Dan Beriman Dan Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Kami Yang Membawa Kami Ke Surga Terima Kasih Bapak Di Surga Untuk Tuhan Yesus Yang Sudah Menjadi Juru Selamat Bagi Kami Tuhan Terima Kasih Juga Untuk Kesehatan Dan Kekuatan Terima Kasih Juga Buat Papa Mama Kiranya Engkau Kumpulkan Kami Kembali Minggu Depan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Oke Adik-adik Kita Selesai Bye Sampai Ketemu Bye See you Next week See you Next week